Direkturat Tindak Pindana Cyber Barres Krimpolri mengamankan seorang pemuda di kawasan Madiun, Jawa Tibur yang diduga merupakan hacker Biorka. Pemuda berinisial MAH tersebut kini masih diperiksa oleh tim khusus. Penyidik Direkturat Tindak Pindana Cyber Barres Krimpolri bergerak cepat usai terjadinya serangan pertasan data penduduk Indonesia oleh seorang hacker atau pertas berinisial Biorka. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, tim Cyber Barres Krimpolri telah mengamankan seorang pemuda berinisial MAH yang diduga merupakan sosok dibalik peretasan oleh Biorka. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo membenarkan adanya perangkapan tersebut. Saat ini terduga hacker Biorka masih menjalani pemeriksaan secara intensif dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyakut masalah yang bersangkutan. Semua yang masih bekerja semuanya di tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretasan apa ya? Belum. Belum disimpulkan seperti itu. Karena masih didalami oleh tim sus. Sementara pasca penangkapan MAH yang diduga merupakan hacker dengan nama Biorka oleh tim Cyber Marbles Polri, suasana rumah di kejamatan dagangan Kabupaten Madiun nampak sepi. Orang tuanya mengaku kaget dan berharap anaknya segera pulang. Keluarga tak percaya jika MAH yang hanya lulusan madrasa alia yang kini hanya berjualan es tighti di pinggir jalan raya seorang hacker Biorka. Selain hanya berjualan es, MAH pun tidak memiliki perlengkapan komputer ataupun peralatan elektronik di rumahnya selain satu handphone miliknya. Saya ingin jualan es di Pitu itu ya? Itu sudah berapa lama? Dua tahun. Selama ini Mas Agung pernah keluar kota, kerja di mana atau di luar? Selalu selesai di rumah ini saja ya? Sudah kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa ya? Dia cuma punya HP. Harapannya ya cepat pulang, perusahaan cepat selesai, kelar. Bisa ngumpul keluarga. Sebelumnya sosok hacker Biorka mengegerkan Indonesia, lantaran dirinya diketahui telah meretas data berupa pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia serta 150 juta data penduduk yang mencakup informasi data diri diantaranya nomor kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta sejumlah data diri penting lainnya yang kemudian dalam sebuah situs online dengan harga fantastis. Dari Jakarta, Nadia Valery, Yulisa Febiola, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!